Renegade Immortal, Chapter 2016 Sembilan lagu tiga tanda Lagu pertama adalah Heavenly Wind Song Lagu kedua adalah Heavenly Dao Thunder Beat Lagu ketiga adalah Origin Cloud Flute Ini Origin Cloud Flute berasal dari awan putih yang muncul di langit emas Itu akan bergema di langit, dan ketika itu memasuki pikiran Anda Itu akan membuat Anda relax seolah-olah Anda ingin tidur Ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-240, suara seruling ini muncul di langit Seruling ini luar biasa dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan makhluk hidup Itu diciptakan oleh lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di awan saat angin bertiup melalui mereka Menyatu dengan angin untuk menciptakan lagu yang sangat menakjubkan Guntur itu seperti drum dan menyatu sempurna dengan lagu angin Lagu ini akan membuat orang kehilangan dirinya sendiri Xuan Luo membenamkan dirinya dalam lagu itu dan memejamkan matanya Di keempat pilar, ketika keempat lelaki berjubah abu-abu mendengarkan musik dengan tenang Ingatan berdesir di benak mereka Di puncak menara, desahan keluar dari kabut Wang Lin berdiri di tangga ke-240 dan juga mendengarkan nyanyian angin, guntur, dan awan Lagu itu mengelilingi jiwa dan tubuh asalnya dengan perasaan hangat dan perlahan memelihara mereka Semua cedera yang dia terima dari berjalan menaiki tangga mulai pulih berkat lagu ini Bahkan lebih banyak kekuatan langit dan kuno menyatu, tetapi masih tidak bergerak Setelah lama, ada kilatan cahaya di mata Wang Lin Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan Ekspresinya tidak lagi ganas, tapi tenang Matanya tidak lagi merah dan dia berjalan dengan tenang Langit emas adalah cahaya, bumi hitam adalah jalan, guntur adalah drum, angin adalah irama, dan angin adalah seruling Semua ini menemani Wang Lin saat dia terus berjalan ke langkah ke-250 Saat kakinya mendarat, suara tambahan muncul, rasanya seperti suara hujan menghantam tanah Suara hujan menggema di seluruh dunia dan bercampur dengan awan seruling Lagu itu menjadi lebih menakjubkan, seolah-olah ada rasa vitalitas tersembunyi di dalamnya Xuan Luo membuka matanya saat ini Dia menatap Wang Lin dan mengambil napas dalam-dalam Dengan tingkat kultivasi dan identitasnya, dia biasanya tidak akan menunjukkan banyak kejutan Namun, empat lagu yang dipicu Wang Lin memicu gelombang emosinya Tatapan Xuan Luo melewati Wang Lin dan pindah ke menara saat dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri Grand Empyrean Gu Dao, kamu tidak, T menyetujui keberadaannya Tetapi sekarang saya bertanya-tanya apa yang anda pikirkan Atau jika murid saya yang memiliki darah jiwa, Wang Lin, akan mengenali keberadaan anda Petik 2, bagian atas menara masih diam Dan setelah mendesah, sosok itu telah menutup matanya Dia tampak tenggelam dalam lagu itu Dan wajahnya menunjukkan sedikit melankolis dan kenang-kenangan Wang Lin berhenti sedikit pada langkah ke-250 Setelah mendengar suara hujan, dia membenamkan diri di dalamnya selama beberapa saat sebelum naik lagi Pada langkah ke-260, Wang Lin mendengar suara langit Suara ini sangat misterius, langit hening Tetapi pada saat ini, bumaman lembut datang seperti bisikan dari langit Itu menyatu dengan angin, guntur, awan, dan lagu-lagu hujan Saat lagu ini muncul, fusi kecil kekuatan surgawi dan kuno mulai menunjukkan tanda-tanda gerakan saat tekanan dari gunung meningkat Namun, kecepatannya sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama untuk menyelesaikan satu siklus Wang Lin tidak cemas Berkat lima lagu, dia merasa sangat bertani di dalam dan di luar tubuhnya Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas Darah jiwa di dalam tubuh Wang Lin menunjukkan tanda-tanda mencair Ini adalah darah jiwa yang Suan Luo minta agar Grand Empyrean Budau dibangunkan tetapi ditolak Wang Lin diam-diam berjalan maju dan berjalan melewati tangga Ketika kakinya jatuh pada langkah ke-270, semua esensi di tubuh Wang Lin tiba-tiba meleleh Pada saat ini, tidak ada esensi tunggal di dalam tubuh Wang Lin, tetapi ada cahaya perak di matanya Dengan cahaya perak ini, matanya menjadi perak Tidak ada emosi di matanya, mereka sangat dingin Bahkan pupil hitamnya telah menjadi perak Ketika mata perak muncul, aura yang tak terkatakan menyebar dari tubuh Wang Lin Ini adalah aura yang dirasakan Suan Luo di dunia gua Rasanya seperti semuanya akan dihancurkan Setelah aura ini muncul, Suan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit Di antara sembilan lagu dan tiga tanda, mata perak adalah yang satu kesamaan Sembilan lagu leluhur kuno dapat membuat mata seseorang menjadi perak Dan yang kedua dari tiga tanda adalah mata ini Empat pria berjubah abu-abu di pilar menarik pandangan mereka dari langit dan sekali lagi melihat di Wang Lin Mereka menatap mata perak Wang Lin dengan bingung Kebingungan ini seperti lubang hitam, seolah-olah pikiran mereka telah dilahap Seolah-olah mereka memiliki ketertarikan aneh terhadap mata perak ini Ada pun sosok di dalam kabut, setelah merenung dalam waktu yang lama Dia mengatakan sesuatu yang menggema di seluruh dunia Sembilan lagu tiga tanda, di tubuhmu Ada lima lagu dan dua tanda, naik Jika Anda bisa mencapai langkah ke-300 Saya akan membangkitkan darah jiwa Anda dan memanggil Anda untuk melihat Anda Suara ini masih dingin Wang Lin berdiri di tangga ke-270 dan sama sekali tidak menanggapi suara dingin itu Dia mengangkat kakinya dan berjalan sekali lagi Ketika ia mencapai langkah ke-280, kekuatan kuno Wang Lin tiba-tiba meleleh Ketika meleleh, lagu lain ditambahkan ke-5 lagu Ini adalah nyanyian bumi Bumi hitam mengeluarkan lagu pemakaman yang sunyi Tidak diketahui bagaimana lagu pemakaman ini muncul Tetapi jelas Lagu sedih ini meratapi kematian orang-orang yang dikuburkan Ketika dicampur dengan lagu langit Itu seperti campuran antara hidup dan mati Bersamaan dengan lagu-lagu angin, awan, guntur, dan hujan Ia menciptakan lagu agung Sembilan lagu tiga tanda Saya juga pernah mendengarnya Sekarang enam lagu dan dua tanda telah muncul Wang Lin merenung diam-diam Dia merasakan esensi dan kekuatan kuno meleleh Mereka tidak menghilang Tetapi menyatu dengan tubuhnya pada tingkat yang lebih dalam Dia bisa merasakan sepotong kekuatan baru yang lahir setelah kekuatan surgawi dan kuno menyatu Namun, itu bergerak sangat lambat Mungkin butuh bertahun-tahun Atau bahkan puluhan tahun Untuk menyelesaikan satu siklus Dia dengan diam-diam mengangkat kakinya Dan menentang kekuatan gunung gudau Untuk melangkah ke langkah ke-281 Dia berjalan langkah demi langkah Dan ketika mencapai langkah ke-290 Dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak sedikit lebih cepat Pada saat yang sama Dia merasakan keberadaan esensi dan kekuatan kuno yang memiliki lenyap Mereka ada di dalam jiwa asalnya dan organ-organ dalamnya Esensinya ada di dalam jiwa asalnya dan kekuatan kunonya ada di dalam organ internalnya Mereka tampaknya telah menyatu dan juga sepertinya tidak Tetapi mereka sangat berbeda dari sebelumnya Dan ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-290 Lagu lain muncul setelah enam lagu pertama Namun, orang luar tidak bisa mendengar lagu ini Hanya Wang Lin yang bisa mendengarnya karena itu berasal dari tubuhnya Lagu ini adalah lagu dari tubuhnya Ketika dia melihat ke atas Menggerakkan lengannya Mengangkat kakinya Bernafas Dan pori-porinya terbuka dan tertutup Dia menciptakan suara ini Itu adalah suara tubuhnya Suara-suara ini sangat halus Tetapi pada saat ini Mereka menyatu dengan lagu di luar Itu mengembun di sekitar Wang Lin menjadi lagu yang mengelilinginya Ini adalah lagu ke-7 Wang Lin mendengarkannya sejenak dan kemudian tiba-tiba mendongak Dia mengungkapkan tatapan sengit dan menatap menara di puncak gunung Kamu bilang aku tidak bisa melewati langkah ke-300 Wang Lin mengangkat kakinya dan naik 10 langkah untuk mencapai langkah ke-300 Saat dia berdiri di langkah ke-300 Kebingungan di mata dua lelaki berjubah abu-abu pada empat pilar menghilang dan digantikan dengan kedinginan seolah-olah mereka telah pulih Ketika rasa dingin mulai terlihat Mereka berdua bergerak dan maju selangkah Mereka bergegas menuju Wang Lin seperti kilat Mereka langsung mendekat dan masing-masing melemparkan pukulan Pukulan itu berisi kabut abu-abu Dan ada kepala raksasa di dalamnya Kepala-kepala itu tampak gila dan mengeluarkan raungan hening saat mereka menyerang Wang Lin Suara letusan bergema di dalam tubuh Wang Lin Suara ini seperti detak jantung Tapi itu lagu kedelapan yang dibentuk oleh organ-organ internal Wang Lin Lagu organ internal Ini adalah kontraksi paru-parunya Detak jantungnya Getaran limpa Getaran hatinya Dan lompatan ginjalnya Suara-suara dari lima organ internal menyatu untuk membentuk lagu ini Itu bersilangan dengan lagu tubuhnya Menyatu dengan angin, awan, buntur, dan hujan Dan akhirnya terjerat dengan hidup dan mati untuk menyebabkan delapan lagu meledak Saat delapan lagu bergema pada saat yang sama Kekuatan kuno Wang Lin di dalam organ internalnya menyebar ke seluruh darah dan dagingnya Pada saat yang sama Esensinya di dalam jiwa asalnya menyebar melalui meridiannya Ketika dua kekuatan ini menyebar dan berkumpul kembali untuk pertama kalinya di dalam tubuh Wang Lin Mereka bergabung dalam skala besar Sejumlah besar kekuatan menyatu ini berputar melalui tubuh Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan Sebuah siklus yang seharusnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan Diselesaikan dalam sekejap Kekuatan ini yang bukan milik langit atau dahulu menyelesaikan siklus Dan Wang Lin mengeluarkan raungan Skram Suaranya tidak keras dan tidak gemetar Namun, ketika itu muncul Tekanan yang tidak lebih lemah dari Gunung Gudau berasal dari Wang Lin Tekanan ini cukup untuk mengejutkan siapapun yang merasakannya Itu harus mengatakan bahwa tekanan Gunung Gudau datang dari Grand Empyrean Gudau Orang nomor satu paling kuat di benua astral abadi Namun, tekanan yang diberikan Wang Lin sebanding dengan Grand Empyrean Gudau Arti ini sudah cukup untuk menakuti siapapun Saat dia meraung, seluruh gunung mulai bergetar Kotoran terbang dari gunung seolah-olah gunung itu akan runtuh Dua orang berjubah abu-abu menyatu menjadi satu orang dan melemparkan pukulan ke arahnya Kepala yang dibentuk oleh kabut abu-abu di sekitar kepalanya mengeluarkan tangisan keras ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin Kepala itu tersapu oleh angin kencang dan menghilang menjadi hampa Pukulan yang dibentuk oleh dua laki-laki berjubah abu-abu yang tumpang tindih tiba-tiba runtuh Saat pukulan itu runtuh, sosok itu sepertinya dihempaskan kembali oleh kekuatan yang kuat dan terbelah menjadi dua orang Mereka batuk darah dan ekspresi tenang abadi mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya Setelah mereka batuk darah, mereka masih tidak bisa berhenti dan terus terbang kembali Mereka didorong mundur lebih dari 10 ribu kaki oleh raungan Wang Lin Gunung gudau bergemuruh, dan dari menara di puncaknya, tangan hitam besar keluar Itu tersapu seperti angin dan menjadi ribuan kaki Itu seperti gunung hitam dengan lima jari menabrak Wang Lin Gunung lima jari ini bertabrakan dengan kekuatan fusion celestial dan kuno Wang Lin Raungan gemuruh bergema dan gunung hitam lima jari itu bergetar hebat sebelum jatuh kembali Itu menghilang ke langit Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin bergetar dan kekuatannya yang menyatu terpecah menjadi langit dan purba Gumpalan kekuatan menyatu mulai bergerak menuju siklus kedua Tapi itu sangat lambat dan sepertinya butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan siklus penuh lagi Suan Luo melihat ini dan megap-megap Di dalam menara, sosok itu merenung sejenak dan kemudian suara dingin keluar Ayo, aku akan membangkitkan darah jiwa untukmu Wang Wajah Lin pucat saat dia berdiri di anak tangga ke-300 Dia tidak berbicara tetapi mengangkat kakinya untuk mengambil satu langkah lagi Ketika kakinya jatuh pada langkah ke-301 Darah jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba meleleh dan menyatu dengan tubuhnya sepenuhnya Dia tidak lagi membutuhkan bantuan Grand Empyrean Gudau untuk membuat darah jiwa menyatu dengan tubuhnya Warisan garis keturunan secara bertahap mengungkapkan dirinya Berdiri di sana, Wang Lin diam-diam merenung dan menggenggam tangannya ke puncak gunung Gudau Terima kasih, Grand Empyrean Gudau, karena membantu saya Wang Lin bukan orang yang gegabu Kesenjangan antara dia dan Gudau sangat besar Bahkan jika Gudau bermaksud agar dia pergi setelah 300 langkah Dia masih mengubur ketidakpeduliannya terhadap Gudau dan mengucapkan selamat tinggal Selain itu, dia dapat memadukan kekuatan kuno dan langitnya karena tekanan dari Gudau Mungkin itu kecelakaan, atau mungkin ini adalah pengakuan diam-diam Gudau Namun, tidak peduli apa, Wang Lin mengerti bahwa Grand Empyrean Gudau adalah orang terkuat di benua astral abadi Jadi dia perlu tunjukkan rasa hormat Setelah waktu yang lama, suara dingin Grand Empyrean keluar dari menara Anda dapat yakin, saya telah mengatakan bahwa jika Anda dapat melewati langkah ke-300 Anda dapat pergi, sekarang setelah Anda lulus, Anda dapat pergi Seolah-olah Grand Empyrean Gudau adalah merenungkan sebelum dia mengucapkan kata-kata itu Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi berjalan menuruni gunung Ketika dia tiba di sebelah Suan Luo, dia melihat riak tersembunyi di sekitar Suan Luo Jelas jika seandainya Gudau kembali pada kata-katanya, Suan Luo akan bertindak Guru, kata Wang Lin lembut Tindakan Suan Luo menyebabkan kehangatan muncul di celah-celah yang dia miliki dengan klan kuno Ayo pergi Suan Luo menatap Wang Lin dengan mendalam dan mengubur kejutan dari delapan lagu dan dua tanda Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke kejauhan dengan Wang Lin Baru setelah dia menghilang dari ujung Cakrawala, kedua pria berjubah abu-abu yang terluka kembali ke pilar Mereka melihat kejauhan dengan ekspresi rumit dan kemudian menutup mata mereka untuk berkultivasi Setelah lama, napas datang dari menara Sosok di dalam kabut berdiri dan berjalan di sebelah jendela Dia melihat ke langit dan pandangannya sepertinya jatuh ke arah Suan Luo dan Wang Lin Suan Luo membawa Wang Lin kembali ke kota Kekaisaran Daokuno setelah beberapa hari Mereka kembali ke gunung di belakang kuil Daokuno dan menetap Suan Luo tidak bertanya tentang apa yang terjadi di gunung Gudau Dan Wang Lin tidak menjelaskan, seolah-olah tidak ada yang terjadi Sebulan berlalu, dan seolah-olah semuanya telah lenyap seperti asap Selama bulan ini, Wang Lin telah memasuki budidaya pintu tertutup di dalam rumah kayu Sebelum perjalanan ke gunung Gudau, dia telah pergi ke banyak tempat dan menyerap banyak esensi Kekuatan esensinya telah meningkat banyak dan kultifasinya semakin meningkat Esensi dan kekuatan kuno tampaknya kembali ke posisi normal mereka selama bulan ini Esensi kembali ke esensi bentuk tubuh sejati mereka dan kekuatan kuno kembali ke 27 bintang Mereka tampak biasa, tetapi hanya Wang Lin yang tahu bahwa dengan satu pikiran Ia bisa membuat mereka bersatu lagi dan mendapatkan letusan pendek kekuatan Kekuatan dan tekanan ini sebanding dengan gunung Gudau Seiring esensi dan kekuatan kuno meningkat, durasi fusi akan menjadi lebih lama dan lebih lama Sampai suatu hari, ketika dia bisa sepenuhnya mengintegrasikan mereka Dan mereka tidak hanya akan menjadi fusi pendek Dia akan memiliki kekuatan yang sama dengan Grand Empyrean Gudau Saat ini, gumpalan kekuatan fusi perlahan-lahan bersepeda melalui tubuhnya Sepertinya butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu siklus Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dari kultifasi dan matanya menyala Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah silinder muncul di genggamannya Setelah merenung sejenak, dia membuka silinder dan ada beberapa cairan yang mengandung esensi kayu murni di dalamnya Dia mengambil satu tetes dan menyatu ke dalam tubuhnya Penurunan tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, kekuatan esensi kayu Wang Lin meningkat pesat Setelah tiga hari, ketika Wang Lin menyatu dengan setetes lagi Esensi kayunya dengan cepat mendekati esensi tubuh sejati Setelah kurang dari setengah bulan, ketika semua cairan dalam silinder diserap Wang Lin masih duduk di sana Sebuah gambar yang tumpang tindih muncul dan tubuh sejati lima elemennya berjalan keluar dan berdiri di depannya Tubuh sejati lima elemen tetap sama dan berdiri di depan Wang Lin, memancarkan lima warna Warna-warna yang mewakili kayu dan logam lebih redup daripada tiga lainnya Namun, warna yang mewakili kayu berangsur-angsur menjadi lebih cerah sampai beberapa hari kemudian Ketika mencapai tingkat yang sama dengan air, api, dan kelangkaan Tubuh sejati lima elemen bergetar dan empat angka serta bola cahaya muncul Di antara empat sosok, selain dari air, api, dan bumi, adalah tubuh sejati esensi kayu Wang Lin Di tengah-tengah empat tubuh esensi sejati adalah bola cahaya kemasan Ini adalah esensi logam dan belum membentuk tubuh esensi sejati Wang Lin membuka matanya dan melihat bola cahaya kemasan, mengungkapkan ekspresi bermasalah Sesaat kemudian, dia mengungkapkan tatapan tegas dan melambaikan tangannya Sebuah fragmen emas muncul Fragmen ini adalah fragmen pedang yang diberikan Wang Lin oleh Jiudi di jalan panjang Dia telah memperbaikinya tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya Dia akan menggunakan esensi logam yang dia serap ketika dia bersama Xuan Luo Bersama dengan fragmen ini, untuk melengkapi tubuh sejati lima elemennya Begitu esensi logamnya membentuk tubuh sejati esensi Maka kekuatan tubuh sejati lima elemennya akan meningkat pesat Itu juga akan membantu menentukan apakah deduksinya tentang jalur kultivasi di masa depan benar Tubuh sejati lima elemen akan lengkap Jika tingkat kultivasi saya meningkat, maka spekulasi saya benar Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan meludahkan seteguk gas emas Itu mengelilingi fragmen pedang emas Waktu berlalu, dalam sekejap, satu bulan berlalu Sudah dua setengah bulan sejak Wang Lin dan Xuan Luo kembali Wang Lin tetap tinggal di dalam rumah kayu dan tidak melangkah keluar Xuan Luo datang dua kali dan berdiri di luar rumah kayu, mengamati Dia tahu Wang Lin mengembun esensinya dan tidak dalam bahaya Jadi dia pergi Pada pagi ini, ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit ke bumi dan mengusir kegelapan Menyebabkan kehangatan memenuhi taman ini Sebuah batu giyok terbang lebih dari arah kuil dao kuno Itu berputar di sekitar rumah kayu beberapa kali sebelum jatuh dirumput di luar rumah Namun, sesaat kemudian, batu giyok bergetar dan terbang ke rumah Itu ditangkap oleh Wang Lin, yang sedang duduk di dalam rumah kayu Rasa ilahinya menyapu giyok Itu adalah giyok pesan Tidak banyak di dalam, itu hanya undangan Kaisar dao kuno akan mengadakan upacara untuk memberi gelar permaisuri dalam 10 hari Ekspresi Wang Lin tetap sama Giok ini berasal dari Kaisar dao kuno untuk mengundang Wang Lin ke upacara Karena batu giyok ini bisa dikirim ke sini, maka pasti mendapat pengakuan dari guru Maka upacara ini harus sangat penting bagi dao kuno Wang Lin merenung Kaisar dao kuno ini telah memilih selir selama ratusan tahun Dan sekarang dia akhirnya memilih satu dan akan menamai dia sebagai permaisurinya Haruskah aku pergi atau tidak? Wang Lin telah mencapai momen kritis menyatu dengan esensi logamnya Jadi dia tidak ingin pergi ke upacara gelar permaisuri yang disebut ini Wang Lin meletakkan batu giyok undangan dan tidak lagi mempertimbangkan masalah ini Lagi pula, dibandingkan dengan upacara gelar permaisuri Kaisar dao kuno Kultifasinya lebih penting Badan sejati esensi logam akan dapat terbentuk dalam beberapa hari ke depan Ketika tubuh sejati lima elemen selesai, saya akan dapat memverifikasi apakah spekulasi saya benar Wang Lin mengungkapkan sedikit kekhawatiran Jika dia tetap pada tahap akhir void ribulan setelah tubuh sejati lima elemennya selesai Maka deduksinya akan salah Begitu dia gagal, Wang Lin harus menyerah membentuk esensi tubuh sejati untuk esensi lain Dan fokus pada pemahaman esensi ethereal keempat setelah kehidupan dan kematian, karma, dan benar dan salah Namun, esensi ethereal adalah kabur sepenuhnya dan sepenuhnya bergantung pada peluang dan wawasan Mungkin dia bisa mendapatkannya dalam beberapa tahun, atau tidak menemukan petunjuk dalam ribuan tahun Ini membuat Wang Lin melihat esensi logam dengan sedikit kekhawatiran dan antisipasi Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas dan menarik pandangannya dari esensi logam Dia telah melakukan semua yang dia bisa Apakah kultifasinya akan meningkat atau tidak, dia akan mendapatkan jawabannya dalam beberapa hari Mata Wang Lin sedikit terbuka Setelah merenung sedikit, dia melambaikan lengan bajunya Cahaya bersinar di rumah kayu dan pembatasan perlahan berbalik Itu tidak membuat suara, dan dari luar, tidak ada cahaya menyebar Wang Lin melangkah ke formasi dan menghilang Di bumi di bawah formasi, sebuah gua besar dibuka sekitar seratus ribu kaki di bawah rumah kayu Gua ini sudah muncul belum lama ini Wang Lin menciptakannya pada hari kelima penanaman pintu tertutupnya Gua ini berukuran ribuan kaki dan diisi oleh matahari hitam dan putih Di tengah melayang matahari hitam dan putih raksasa Meskipun itu hanya garis besar, itu memang matahari Grand Empyrean Wang Lin Di bawah matahari Grand Empyrean, ada kepala setinggi seribu kaki Tidak memiliki mata atau telinga dan ada celah yang dalam di kulit kepalanya Ini adalah kepala leluhur celestial Wang Lin telah membuat batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua ini Dengan tingkat kultifasinya saat ini, pembatasan ini sangat kuat Lupakan Empyrean Exalt, bahkan Empiris Ascendan pun tidak bisa merasakannya Bahkan Grand Empyrean pun akan kesulitan untuk mendeteksi mereka Kecuali mereka memperhatikannya dengan cermat Ini karena pembatasan ini berisi fusi kekuatan surgawi dan kuno Wang Lin Dia telah mengekstraksi sedikit dan menggabungkannya dengan batasan Untuk memberi mereka efek yang kuat ini Sosok Wang Lin muncul di sebelah kepala celestial Ancestor Dia telah menciptakan ruang ini untuk memelihara matahari Grand Empyreannya Berdasarkan analisisnya, begitu Grand Empyrean Sunnya sepenuhnya menyatu dengan kepala leluhur celestial Matahari Grand Empyrean akan menjadi padat Dia duduk di depan kepala leluhur celestial dan meludahkan setumpukan gas hijau Gas hijau memasuki kepala dan kepala leluhur celestial bergetar Itu melepaskan sejumlah besar cahaya kemasan yang segera diserap oleh matahari di atas Itu berubah menjadi cahaya hitam dan putih yang menyuburkan matahari ini Selama periode tiga bulan ini, matahari Grand Empyreannya menyerap kepala celestial Ancestor Tapi bagaimana itu bisa disempurnakan dengan mudah Akan sulit untuk sepenuhnya menyerapnya dalam waktu singkat Setelah merenung sebentar, Wang Lin membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya Tangannya meraih kekosongan dan cahaya kemasan gelap menyebar dari telapak tangannya Ada jiwa yang lemah dengan mata tertutup di tangan Wang Lin Meskipun Wang Lin terlihat tenang, tetapi murid-muridnya menyusut dan dia menjadi serius Jiwa yang lemah ini adalah Kaisar Surgawi, Lian Dao Zen Kaisar langit yang telah ditangkap oleh Wang Lin dalam keadaan menyesal Dia gemetar di tangan Wang Lin seolah-olah dia ingin membuka matanya Tetapi dia tidak punya kekuatan lagi Namun, tubuhnya mengeluarkan energi celestial yang kuat Yang akan membuat siapapun mengenali bahwa ini adalah tekanan Grand Empyrean Meskipun tekanan ini milik Grand Empyrean Energi celestial itu tidak murni Itu adalah sangat kacau dan memancarkan rasa kekalahan Sepertinya jiwa menderita kesakitan hebat sekarang Sungguh kutukan leluhur yang kuat Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri Wang Lin terus menempatkan segel pada jiwa Kaisar Surgawi Dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya Bersama dengan kekuatan Kaisar Surgawi sendiri Mereka masih tidak bisa mengusir kutukan leluhur Namun, ia mampu mencapai keseimbangan sehingga jiwa tidak akan menghilang Saya awalnya bermaksud menggunakan tekanan dari jiwa ini untuk membantu memadukan kekuatan Surgawi dan purba saya dengan paksa Tetapi sekarang sepertinya tidak perlu Namun, ini adalah jiwa Kaisar Surgawi Itu masih sangat berguna bagiku Wang Lin merenungkan saat dia melihat matahari Grand Empyreannya sendiri Sayangnya, kutukan leluhur terlalu kuat Jika aku bisa mengeluarkan kutukan itu Aku bisa memadukan jiwanya ke matahari Grand Empyrean saya Dan menggunakannya sebagai panduan untuk melahap kepala leluhur Celestial dengan paksa Tangan kiri Wang Lin menyentuh dagunya dan dia merenung Lalu matanya menyala dan tangan kirinya membentuk segel Setelah selesai, dia menunjuk jiwa di tangan kanannya Jiwa Kaisar Surgawi tiba-tiba bergetar ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya Dia membuka mulutnya dan melolong pelan Pembatasan di sekitar gua mulai muncul Ekspresi Wang Lin sangat serius ketika tangan kirinya menunjuk ke jiwa Kaisar Langit Setelah waktu yang lama, jejak gas abu-abu berkumpul dan perlahan ditarik keluar oleh Wang Lin Ketika tangan kirinya benar-benar naik Gas abu-abu di sekitar jarinya tiba-tiba berubah menjadi bayangan seperti hantu yang jahat Ia membuka mulutnya dan menyerbu jari Wang Lin Namun, seperti halnya akan melahap jari Wang Lin Mata Wang Lin menyipit dan pupilnya menjadi perak Cahaya perak jatuh pada hantu ini dan tiba-tiba bergetar seolah-olah takut Kemudian dengan cepat menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya Wang Lin mengambilnya dan meremas tanpa ampun Gas abu-abu menghilang Dahi Wang Lin ditutupi keringat dan cahaya perak di matanya menghilang Dia mengungkapkan senyum pahit Fusi kekuatan surgawi dan kuno dapat menghilangkan kutukan leluhur Namun, dengan tingkat kultivasi saya saat ini Saya tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa mengusir leluhur Mengutuk sekaligus Wang Lin menatap jiwa kaisar surgawi Sepotong kutukan leluhur yang telah dia singkirkan telah pulih Dengan menghela nafas, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan jiwa kaisar surgawi Dia duduk di sana, merenung, untuk waktu yang lama dan mendesah pada akhirnya Sepertinya saya harus menunggu tingkat kultivasi saya meningkat Sehingga saya dapat mempertahankan kekuatan menyatu lebih lama Untuk menghilangkan kutukan leluhur dan menggabungkannya dengan matahari Grand Empyrean saya Kutukan leluhur ini aneh dan identitas kaisar surgawi adalah spesial Jadi tidak nyaman untuk meminta guru Xuan Luo untuk membantu Wang Lin memiliki rahasianya sendiri Dan kecuali itu benar-benar diperlukan Dia punya kebiasaan untuk tidak membiarkan siapapun tahu Wang Lin menyingkirkan jiwa kaisar surgawi dan melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan sebuah batu giok Giok ini dianugerahkan kepadanya oleh Pangeran Jidu dan berisi kekuatan satu jari dari leluhur kuno Ketika Wang Lin mendapatkan batu giok ini, ia tidak bisa mempelajarinya Karena tampaknya ada penghalang yang menghalanginya, mencegahnya melihat ke dalam Dia hanya bisa menggunakannya sebagai mantra satu kali Namun, sekarang dia telah mencairkan darah jiwa di dalam tubuhnya dan mendapatkan beberapa kenangan yang terfragmentasi Dia bisa merasakan ingatan ini tetapi tidak melihat melalui itu Jelas dia tidak memiliki cukup darah jiwa Memegang giok, Wang Lin melihatnya Ada sosok buram di dalamnya, dan sosok itu bergerak di dalam dunia yang sama buramnya Saat sosok itu bergetar, dunia hancur dan menghilang Itu adalah ilusi yang sangat sederhana, tetapi karena itu kabur, sangat sulit untuk dipahami Wang Lin telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan selalu seperti ini Kali ini sama, tetapi dia tidak berkecil hati Dia menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, ketika dia membuka kembali mereka Cahaya perak muncul di matanya sekali lagi Cahaya perak memenuhi seluruh matanya, dan tatapannya sangat dingin Wang Lin menatap batu giok sekali lagi, dan di bawah tatapannya, sosok buram muncul sekali lagi Namun, karena pikiran Wang Lin mengandung ingatan itu, beberapa ingatan terhubung dan muncul dalam benaknya ketika dia melihat sosok buram itu Adalah seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu, dan rambutnya panjang Dia tampak persis sama dengan patung di kota kekaisaran Daokuno Itu adalah leluhur kuno, tangan kirinya ada di belakangnya dan dia melayang di langit Dia menatap langit dengan jijik dan jijik di matanya, tampak menyendiri Saat dia melihat ke langit, ada kelompok titik hitam yang mendekat Titik hitam ini adalah kelompok binatang buas Binatang buas ini memiliki kepala manusia tetapi tubuh singa Mereka hanya memiliki dua tungkai depan, tungkai belakang dan ekor tampaknya telah berubah menjadi ekor ikan Ketika mereka terbang, mereka mengeluarkan raungan tajam Yang kuat di depan memancarkan aura kuat yang dekat dengan Grand Empyrean Namun, pria berjubah abu-abu itu masih menatap mereka dengan jijik Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan Ketika dia melakukan ini, dunia gemetar Segala sesuatu dalam seratus ribu kilometer dari binatang buas ini tampaknya terpisah dari dunia Kemudian bagian atas dan bawah dari dunia yang terpisah ini terjepit bersama Gemuruh yang menggema bergema Ketika dunia yang terpisah terjepit, semua binatang hancur berkeping-keping Dengan keras, sebuah retakan muncul di batu giok di tangan Wang Lin dan batu giok itu terbelah dua Dua bagian jatuh ke tanah dan berubah menjadi debu Wang Lin menjadi sadar dan perak di matanya menghilang, tetapi matanya cerah Sungguh titik kuat dari leluhur kuno Jari ini bukan mantra, tetapi berkomunikasi dengan dunia atau memanipulasi dunia Itu juga tidak menyerang binatang, tetapi dunia tempat binatang itu ada Ini merobek dunia dan menggunakan tekanan jari untuk menyebabkan dunia terjepit dan runtuh Binatang buas itu hanya kerusakan tambahan Petik 2 Namun, jari Wang Lin sangat lambat Seolah-olah ada lapisan penghalang yang tak terlihat di depannya Mencegahnya menunjuk ke depan seperti leluhur kuno Kurang dari beberapa saat kemudian, Wang Lin menarik jarinya dan tidak lagi mencoba lagi Dia menundukkan kepalanya dan merenung Dari mantra ini, aku bisa melihat bahwa kekuatan leluhur kuno telah mencapai ranah yang berbeda Tapi dengan fragment memori dan seni mantra cepat, aku bisa menyalinnya Petik 2 Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat potongan-potongan batu giok saat ia menutup matanya Ada banyak jiwa asal yang kacau di dalam tubuhnya yang telah diambilnya dari penyembelihan di kota leluhur celestial Dia perlahan-lahan memperbaiki mereka, dan sekarang dia punya cukup untuk membuat vena mantra lain Aku punya 5 vena mantra di tubuhku, jadi dengan 1 gerakan, aku bisa membuat 99 bayangan Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika aku membuat yang ke-6 Wang Lin dengan cepat mengaktifkan seni mantra cepat untuk menyingkat vena mantra ke-6 Segera, 7 hari berlalu, hanya ada 3 hari tersisa sampai upacara akbar, di mana kaisar akan memberi gelar permaisuri Seluruh kota kekaisaran dao kuno meriah dan indah dihiasi Khususnya, pada malam hari, lampu warna-warni dapat dilihat dari jauh Bahkan langit kota kekaisaran dao kuno diwarnai dengan lampu warna-warni Itu memberi orang perasaan yang luar biasa dan mengungkapkan suasana gembira Kaisar dao kuno sangat mementingkan upacara besar ini Dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran sangat mementingkan masalah ini Bagaimanapun, kaisar dao kuno akan memberi titel permaisuri Semua anggota kuat dao kuno telah berkumpul, dan orang-orang dari negara lain juga datang Mereka akan secara pribadi melihat upacara akbar ini Para utusan dari Jikuno dan Sikuno telah tiba untuk berpartisipasi dalam perayaan ini Sikuno telah menyiapkan banyak hadiah, dan pemimpin mereka adalah Pangeran Jidu Saat itu, ia secara pribadi menemani duta dao kuno untuk memilih Song Si Jadi tidak mengherankan bahwa ia datang Juga, permaisuri itu bernama Song dan merupakan keturunan jauh dari Gren Sikuno Empyrean Jadi dia juga mengirim utusan untuk membawa hadiah Banyak orang datang ke kota kekaisaran dao kuno, membuatnya sangat hidup Keamanan kota kekaisaran meningkat untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan terjadi selama upacara akbar Kota kekaisaran dao kuno, terutama istana, dijaga ketat Hampir semua orang kuat dari dao kuno telah tiba Berbagai raja yang tersebar dan memiliki garis keturunan kerajaan ada di sini Ini membuat kota kekaisaran dao kuno sangat hidup untuk upacara akbar ini Ini adalah masalah besar di klan kuno Salah satu dari tiga kaisar kuno akan menunjuk seorang permaisuri Ini adalah masalah besar di klan kuno, di mana kekuatan kekaisaran tertinggi Hampir semua orang tahu tentang ini, dan bahkan gunung gudao telah mengirim hadiah Kaisar dao kuno telah menarik perhatian semua orang selama periode waktu ini Dalam beberapa hari terakhir ini, karena kenyataan bahwa ada terlalu banyak orang Dao kuno telah mengambil harta yang kuat untuk buat 99 platform besar dan sebarkan di sekitar kota terbang Orang yang kuat dengan cepat membuat berbagai bentuk perumahan di platform ini Dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakomodasi semua orang yang datang Lebih besar dari, Wang Lin tenggelam dalam kultifasinya dan mengabaikan semua ini Pada malam tiga hari sebelum upacara akbar, seluruh kota kekaisaran dao kuno cerah Itu penuh dengan suara orang-orang, dan bahkan 99 platform itu sama Karena begitu banyak orang dari ketiga klan telah tiba, banyak lelang telah muncul Sambil menunggu upacara, orang-orang dari ketiga klan mulai berdagang satu sama lain Suasana gembira memenuhi istana dao kuno Di pavilion tertinggi, kaisar dao kuno meletakkan tangannya di belakang punggungnya ketika dia melihat kota yang penuh warna Dan senyum muncul di sudut mulutnya Kaisar dao kuno perlahan berkata, masa depan, aku akan membuatnya seperti ini di kota kekaisaran dao kuno setiap hari dan menjadi pusat dari seluruh klan kuno Petik dua, yang mulia adalah pria yang hebat Pasti akan ada hari ketika Anda akan mencapainya Kami bersedia mengikuti yang mulia untuk melihat hari itu tiba Di pavilion, ada tujuh orang berlutut di tanah, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan Bagaimana persiapannya? The Ancient Dao Emperor tersenyum Duta besar si kuno dan ji kuno telah tiba, dan penginapan mereka telah diatur Para utusan kedua Grand Empirance juga telah tiba Utusan tuan yang membawa hadiah dari Gunung Gu Dao telah diberi tempat untuk tinggal di kota kekaisaran Salah satu dari mereka dengan cepat berkata Orang kedua dengan cepat berkata Saya telah mengatur agar orang-orang dari klan kami dan orang-orang kuat dari dua klan lainnya tersebar di 99 platform di sekitarnya Meskipun ada banyak orang, itu cukup untuk mengakomodasi mereka Petik dua, saya secara pribadi mengawasi tata letak upacara akbar untuk memastikan keberhasilannya Harap yakinlah, yang mulia Petik dua, dalam hal perlindungan, tentara pertama sampai ketujuh akan menjaga upacara untuk memastikan tidak ada yang terjadi Petik dua, guru kekaisaran telah mengirim kata dia akan datang secara pribadi untuk upacara akbar itu Petik dua, lagu Permaisuri sama seperti biasanya dan masih belum keluar Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu, tapi itu selalu berakhir dengan rasa sakit dan dia tidak ingat apa-apa Petik dua, Grand Empyrean belum mengirim sepatah katapun Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke upacara akbar Petik dua, mereka bertuju berbicara satu persatu dan kemudian menundukkan kepala Mereka menunggu perintah dari keberadaan tertinggi ini di dao kuno Menurut aturan, upacara akbar akan berlangsung selama 99 hari Selain menawarkan kepada leluhur kuno pada hari pertama, saya tidak akan berpartisipasi untuk sisanya Jika sesuatu terjadi, kalian semua akan bertanggung jawab Pria berjubah kerajaan memberi perintahnya dan ketujuh orang itu segera menerima Upacara akbar akan dimulai dalam tiga hari Setiap generasi kaisar dao kuno telah mengadakan perjamuan malam sebelumnya Untuk memungkinkan orang-orang dao kuno dan para utusan dari dua negara lain untuk melihat permaisuri Seberapa baik Anda mengatur semuanya Masalah ini, petik dua, salah satu dari tujuh orang itu dengan hormat berkata Semuanya sudah diatur Petik dua, bagus Pria berjubah kerajaan itu mengungkapkan senyum yang berisi sedikit tanda antisipasi Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari pavilion Menikahinya dan memberinya status ini adalah hadiah terbaik untuknya Guru kekaisaran, saya mengantisipasi hasil ramalan Anda Pada saat ini, juga di istana, di ruangan yang tenang, ada seorang wanita mengenakan jubah phoenix Wanita ini bukan kecantikan yang absolut tetapi memiliki temperamen yang tak terkatakan Dia menatap cermin di depannya, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan Aku tidak bisa mengingat apapun, segala sesuatu dalam mimpi itu buram setelah bangun Aku tidak ingat apa yang wanita itu sepertinya dan aku tidak bisa mengingat penampilan pria itu Aku hanya bisa mengingat kata-katanya, wanita itu memejamkan matanya dan kedua kalimat itu bergema di benaknya Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membunuh Petik 2, bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali Petik 2, air mata mengalir keluar dari matanya yang tertutup dan turun ke sisi wajahnya Dua garis air mata menetes di pipinya dan ke pakaiannya, membuat pakaiannya basah Mengapa aku meneteskan air mata, siapa dia, siapa aku, apakah aku song si, apakah aku lagu si Wanita itu membuka matanya, dan bahkan ada lebih banyak kebingungan sekarang Wang Lin tidak-tidak tahu tentang semua ini, dan dia tidak bisa merasakannya Meskipun kultifasinya telah menembus langit, dia masih tidak bisa melihat air matanya atau merasakan auranya Bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia mungkin tidak melihat siapa wanita ini Ini karena ada kabut menutupi semua tentang fragment jiwa, dan setelah wanita dan song si menyatu, kabut ini menjadi lebih intens Dia tidak tahu bahwa fragment jiwa wan air yang diacari sangat dekat dengan dia, begitu dekat Wanita itu juga tidak tahu bahwa orang yang bingung tentang dia menghirup energi spiritual yang sama seperti dia Di pagi hari sebelum geren upacara, Wang Lin membuka matanya di gua bawah tanah Ada sedikit keraguan di matanya meskipun mantra ke-6 telah muncul di tubuhnya Sumber keraguannya adalah sepotong ketidaknyamanan yang muncul di hatinya karena alasan yang tidak diketahui Perasaan gelisah ini membuatnya merasa ragu Setelah merenung dalam diam, Wang Lin bangkit, berjalan keluar dari gua, dan muncul di rumah kayu Sosok manusia telah muncul dalam esensi logam dan tubuh mulai terbentuk Lebih lama dari yang saya harapkan, Wang Lin duduk dan melihat esensi logam, menekan kegembiraan di hatinya Ketika matahari terbenam, Wang Lin mendongat dan membuka mulutnya untuk menelan esensi elemen 5 kembali ke tubuhnya Dia kemudian bangkit dan mendorong membuka pintu Saat matahari terbenam, Xuan Luo berdiri di luar, tersenyum pada Wang Lin Anda telah berkultivasi pintu tertutup selama 3 bulan Anda tidak harus ikut serta dalam upacara akbar besok, tetapi pergilah ke perjamuan malam ini di tempat saya Saya tahu Anda tidak suka tempat yang ramai Duduk saja sebentar lalu kembali Petik 2 Wang Lin sedikit ragu Dia benar-benar tidak ingin pergi ke perjamuan ini Tetapi karena gurunya bertanya kepadanya, Wang Lin mengangguk Hadiah ini untuk Ye Dao Anggap saja itu hadiah pernikahan saya untuknya Xuan Luo tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah kepada Wang Lin Setelah Wang Lin menerimanya, dia tidak melihatnya dan menggenggam tangannya di Xuan Luo Dia terbang ke udara dan terbang ke arah istana kekaisaran Dao Kuno Setelah menyerahkannya hadiah ini, aku akan pergi dan terus berkultivasi Esensi logam saya akan membentuk tubuh aslinya, dan tidak ada yang lebih penting saat ini Wang Lin mengambil keputusan, tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan tidak nyaman lagi Wang Lin mengerutkan kening dan menatap istana kekaisaran di kejauhan Semua generasi kaisar Dao Kuno akan menyiapkan jamuan malam sebelum upacara akbar Perjamuan akan dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbit Orang-orang yang berpartisipasi dalam perjamuan juga akan berpartisipasi dalam upacara akbar Pada perjamuan malam, kaisar Dao Kuno akan keluar bersama ratu Ini akan menjadi penampilan pertama sang ratu Setelah menerima restu dari semua orang, permaisuri akan pergi Tetapi kaisar akan tetap bersama semua orang sepanjang malam sampai upacara akbar Kurang dari perjamuan akan diadakan di alun-alun raksasa di luar istana Matahari akan segera terbenam dan ada banyak pelayan yang mengatur sejumlah besar meja di alun-alun Ada ribuan meja, tabel-tabel ini membentuk bentuk kipas dan sepertinya menyembah istana Ratusan platform kecil mengambang di langit di atas istana Ada ratusan meja di setiap platform, dan mereka digunakan untuk menyambut orang-orang yang datang Ketika saatnya tiba, ketukan drum mulai bergema dari istana Drum mulai bergema dan meraung melintasi istana Sebuah drum raksasa selebar ribuan kaki muncul di tengah-tengah istana Itu terbuat dari kulit jenis binatang yang tidak dikenal Kulit itu mengeluarkan aura kuno dan ganas Ada sembilan orang berpakaian hitam melayang di atas drum, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang sebanding dengan Empyrean Excel Setiap denyut mimpi itu diciptakan oleh kekuatan gabungan dari kesembilan dari mereka Kekuatan mereka mengembun menjadi telapak tangan ilusi yang menghantam drum Ketukan drum bergema dan tidak menghilang, tetapi menyebar seperti riak Itu menyelimuti seluruh langit, menyelubungi hampir seribu platform terbang Ini memungkinkan semua anggota klan kuno di sini untuk mendengarnya Keributan yang ganas terjadi sesekali, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya Setiap kali suara mulai mengudar, yang lain akan berangkat, menyebabkan dunia tenggelam dalam suara drum Ketika ketukan drum ketiga bergema, orang-orang datang dari istana Ada sejumlah besar dari mereka, dan sekilas, tidak mungkin untuk menghitung semuanya Mereka semua kuat, meskipun tidak sebanding dengan Empyrean Excel Mereka semua sebanding dengan penggarap langkah ketiga Orang-orang ini masing-masing memilih meja dan duduk untuk berbicara satu sama lain Seluruh kotak mulai berdengung dan menjadi sangat hidup Ketika ketukan drum kelima bergema, sinar cahaya terbang melintasi langit Ada orang-orang dari Dau Kuno dan juga orang-orang dari dua klan lainnya di antara mereka Beberapa memilih untuk duduk di alun-alun dan yang lain duduk di antara ratusan platform mengambang Semakin banyak orang datang, dan ketika ketukan drum ketujuh bergema Ribuan sinar cahaya terbang melintasi langit Sinar cahaya ini tampaknya memecah mecah langit, dan mereka semua duduk Setelah ribuan sinar cahaya semuanya duduk, 108 cahaya terang datang dari Cakrawala Mereka langsung tiba dan dinyatakan sebagai 108 anggota Dau Kuno dalam baju besi putih 108 orang ini semuanya membungkuk ke arah istana dan kemudian mendarat di alun-alun Mereka mengambil meja dekat dengan istana dan duduk The Ancient Daos Jin Jin Dau Kuno dibagi menjadi Jin, Saint, Finn, King, dan Immortal General 108 Jin telah muncul, jadi yang lain harus datang segera setelah 108 Jin ini memiliki aura pembantaian yang mengerikan Itulah sebabnya mereka disebut Jin Petik 2 Diskusi lembut yang ditutupi oleh Derudrum tidak bisa menyembunyikan tatapan yang terkumpul pada mereka Pandangan-pandangan ini mengandung rasa iri, kesuraman, dan evaluasi Tepat setelah 108 orang muncul, 72 tornado muncul di kejauhan Setiap tornado memiliki seseorang di dalamnya, dan mereka bergegas menuju alun-alun Tekanan kuat tiba-tiba turun dan menyelimuti daerah itu ketika 72 tornado tiba Di dalam mereka ada pria dan wanita, muda dan tua Tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura dewa, setan, atau dewa setan tanpa kecuali Kemudian, ketika melihat mata dan dahi mereka, orang bisa melihat total 27 bintang 72 orang suci 72 orang suci yang telah mencapai manfaat besar bagi daokuno Petik 2 Saya telah lama mendengar bahwa 72 orang suci hanya memiliki 72 orang, tidak lebih dan tidak kurang 72 orang suci telah menjaga daokuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Suara diskusi bergema saat gemuruh-gemuruh menggema lainnya Itu adalah ketukan drum ke-8 Ketika ketukan drum ini bergema, bumi bergetar seolah ada naga yang bergerak di bawahnya Pada saat yang sama, 36 sinar cahaya darah turun dari langit, menyebabkan langit berwarna merah bahkan matahari terbenam ditutupi oleh cahaya darah ini 36 sangs 36 sangs klan daokuno yang terkenal Mereka adalah penjaga keluarga kerajaan daokuno, 36 penjaga kuat yang diciptakan oleh sumber daya dari seluruh keluarga kerajaan daokuno untuk setiap generasi kaisar Petik 2 Aku mendengar bahwa mereka seperti prajurit maut Saat kaisar daokuno memberi perintah, mereka akan hancur sendiri Petik 2 Bagaimana mereka bisa disebut 36 sangs? Mereka jelas-jelas 36 iblis Petik 2 36 pria kekar berjalan keluar dari lampu merah Mereka tertutup kabut merah dan tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka Mereka membungkuh di istana utama dan kemudian duduk di hadapan 72 orang suci Gemai Rama drum berlanjut Setelah 36 orang duduk, gemuruh-gemuruh yang menekan drum dan suara dari hampir 100 ribu orang hadir terdengar Ini menarik perhatian semua orang, dan mereka melihat 18 celah robek oleh orang-orang di langit Lalu 18 pasang cakar hitam dan merah muncul dari udara tipis Raungan menggema-bergema di langit Ketika tatapan semua orang berkumpul di langit 18 naga hitam dan merah keluar dari 18 celah 18 naga ini mengeluarkan aura setan yang mengejutkan Mereka adalah naga Naga dengan aura iblis kuno 18 pasang mata perak mengeluarkan energi iblis yang tak ada habisnya Membuat 18 naga ini sangat sengit Setelah mereka muncul, mereka mulai terbang berputar-putar di langit Membentuk pusaran besar 18 Raja Daokuno Itu benar, mereka adalah setan tunggangan naga dari 18 Raja Daokuno Karena naga ini muncul, itu berarti 18 Raja telah tiba Petik 2 Mereka juga dari keluarga kerajaan di bawah kaisar 18 Raja Daokuno Saya mendengar bahwa mereka semua sangat kuat Dan 12 dari mereka biasanya tidak diizinkan masuk ke ibu kota Karena mereka harus menjaga 12 negara Petik 2 Keributan besar terjadi ketika 18 naga muncul di langit Di langit yang jauh, masih jauh dari istana Wang Lin melihat ke atas Ketika 18 naga iblis muncul Mereka mengubah energi duniawi di daerah itu Badai yang mereka ciptakan dengan membentuk pusaran bisa menghalangi akal ilahi 18 Raja Daokuno, aku ingin tahu apakah Yemo adalah salah satu dari 18 Raja saat itu Mungkin aku akan tahu di pesta itu Wang Lin menggosok dagunya Ha baru saja datang ke Daokuno dan telah dibudidaya pintu tertutup sepanjang waktu ini Jadi dia tidak punya waktu untuk mencari keturunan Yemo Namun, masalah ini masih ada dalam pikirannya Setelah merenungkan, sementara drum-drum ke-8 masih bergema Dia berjalan menuju istana di kejauhan Namun, perasaan gelisah semakin kuat saat dia semakin dekat ke istana Kegelisahan ini bukan bahaya, tetapi perasaan yang tak terlukiskan Dengan tingkat kultifasi Wang Lin, dia bisa merasakan hal-hal yang sangat penting baginya sebelumnya Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir Dia tidak bisa mengetahui apa yang bisa terjadi di perjamuan kerajaan Saat Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan maju 18 naga iblis turun ke alun-alun di bawah Jika seseorang melihat dengan hati-hati Mereka akan melihat seseorang berdiri di atas kepala masing-masing naga Total 18 orang yang semuanya terlihat berbeda tetapi memiliki sedikit kesamaan Mereka semua tampak sangat mengesankan ketika mereka berjalan turun dari naga Mereka duduk, duduk di kursi terdekat dengan istana utama Ketika mereka duduk, 18 naga setan mengeluarkan raungan dan kemudian kembali ke celah di langit Keretakan menghilang dan semuanya kembali normal Dan pada saat ini, ketukan drum ke-9 bergema dan menyatu dengan gema 8 ketukan dari sebelumnya Raungan mengerikan menggema Suara ini cukup keras untuk mengguncang penggarap sampai mati Dan bahkan anggota klan kuno akan merasa sulit untuk berurusan dengan Namun, anehnya, tidak ada orang di sini yang terpengaruh oleh suara ini Wang Lin melangkah maju dan tiba di atas istana pada ketukan drum ke-9 Dia tiba-tiba mendongak dan pupil matanya sedikit menyusut Dia melihat sembilan sinar cahaya hitam turun dari langit Lampu hitam itu seperti pilar besar yang menopang langit sehingga tidak akan runtuh Riak bergema ketika sembilan sinar cahaya hitam turun Mengungkapkan sembilan pria raksasa dalam baju besi hitam Sembilan orang ini mengeluarkan niat membunuh yang intens Dan orang bahkan bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka Mereka tidak membungkuk di istana tetapi saling memandang Dan kemudian berjalan ke sembilan meja sebelum delapan belas raja Sebelum mereka masih ada empat meja lagi Jenderal abadi Mereka harus menjadi sembilan jenderal abadi dao kuno Sembilan dari mereka sebanding dengan Aschen dan Empirins yang telah menembus istana ke-13 Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat mampu menerobos istana ke-14 Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan maju saat ketukan drum ke-9 bergema Penampilannya segera menarik perhatian banyak orang di sini Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye